A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alladhi lahumulqus samawati wal'ard Wallahu ala kulli sayyid Perjemahan Kementerian Agama Yang memiliki kerajaan langit dan bumi Dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan Terima kasih Ustaz Sama-sama Kata Bu Yahamka, tafsir ayat 9 ini Pangkal ayat 9 Yang baginya lah kerajaan di semua langit dan bumi Tafsirnya Keyakinan tawhid pun sampai kepada satu kesimpulan Bahwa sesungguhnya Kekuasaan yang maha tinggi Maha luas Meliputi seluruh alam Hanya kekuasaan Allah saja Kekuasaan manusia tidak ada Kalau ada sangatlah terbatas Karena kekuasaan manusia yang terbatas itu hanya pinjaman sementara dari Allah Tidak ada satu kerajaan yang meliputi seluruh permukaan bumi ini Baik dahulu ataupun sekarang Atau kelak di kemudian hari Seorang kepala negara Atau seorang raja naik tahta kemudian mangkat Lalu digantikan oleh putranya Dan dia tidak dapat mencapai kekuasaan kalau tidak diakui oleh rakyatnya Dan dibantu oleh para menterinya Dan kekuasaan tersebut hanya terbatas sebatas keliling negerinya Dengan batas-batas negeri tetangga Sedangkan kekuasaan Allah Meliputi seluruh langit Yang disebutkan tujuh lapis itu dengan bintang gemintangnya Dan meliputi seluruh bumi Sejak dari puncak gunung paling tinggi sampai ke dasar laut paling rendah Oleh sebab itu Maka orang-orang yang bertauhid tidaklah dapat ditundukkan oleh kekuasaan lain Kecuali oleh kekuasaan Allah Ujung ayat 9 Wallahu ala kulli syai'in syahid Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah jadi penyaksi Tafsirnya Dia menyaksikan apa yang di belakang kita dan apa yang berada di muka kita Yang tersembunyi ataupun yang nyata Dan tiadalah Allah itu pelupa Segala sesuatu tiadalah yang lepas dari pengetahuannya Berbagai penafsiran telah dinyatakan oleh ahlinya berkenaan dengan apa yang disebut Yang membuat lubang parit Siapakah mereka itu? Menurut satu tafsiran Dari Sayyidina Ali bin Abi Talha Yang membuat lubang parit ialah salah seorang dari raja-raja Persia di zaman kuno Yang mendesak kepada ulama-ulama supaya menghalalkan orang mengawini mahramnya Namun ulama-ulama itu tidak mau menghalalkan perkara yang haram itu Karena yang punya peraturan itu bukan mereka Melainkan Allah Oleh karena ulama-ulama itu tidak mau berbuat demikian Maka murkalah raja Lalu ia menitahkan Orang menggali lubang yang dalam Dan dinyalakan api padanya Lalu dilemparkanlah ulama-ulama itu ke sana Satu demi satu Maka habislah ulama-ulama yang mempertahankan kebenaran itu Mati terbakar Terima kasih telah menonton!